Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Hari ini kita akan masuk kepada materi puisi di bagian yang pertama Pada bagian ini kita akan melihat suasana dari sebuah puisi Bagaimana seorang penyair atau pembuat puisi tadi mendapatkan inspirasi dari sebuah puisi Tapi nanti saya akan memperlihatkan beberapa contoh pembacaan puisi Nanti anak-anak perhatikan Setelah itu kita identifikasi dari tontonan tadi Oke sebelum memulai pelajaran Marilah kita berdoa agar mendapatkan keberkahan pada pagi hari ini Berdoa dimulai Oke berdoa selesai Oke kita masuk ya pada materinya Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mendalami puisi Apa saja yang akan kita dalami dalam sebuah puisi ini Yang pertama itu kita akan mengidentifikasi komponen dari sebuah puisi Menentukan suasana pada puisi Menentukan tema puisi Dan menentukan makna dari sebuah puisi Selanjutnya Mendemonstrasikan pembacaan puisi Ini yang agak sulit ya Karena kita pembelajaran daring tadi Oke kita lihat lagi Membacakan puisi dengan vokal, intonasi, dan ekspresi yang tepat Oke anak-anak Silahkan dilihat dulu Puisi berikut ini Dengar suara enak Yang saya dedikasikan untuk Oke ini dia Mata luka Sengkon karta Serupa mas kumambang Pupuh mengantarkan wejangan hidup Kecapi Dalam suara sunyi menyendiri Pupuh dan kecapi membalut nyeri Menyatu dalam suara genting Terluka Melukai Luka-luka Menganga akibat ulah manusia Terengah-engah dalam tabung dan selang Aku Seorang petani bojong sari Menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri Kesederhanaan panutan hidup Dapat untung dilipat dan ditabung 1974 Tanah air yang kecinta Berumur 29 tahun Waktu yang muda Bagi berdirinya sebuah negara Lambang Garuda Dasarnya Pancasila Undang-Undang 45 Merajut banyak peristiwa Peralihan kepemimpinan yang mendesak Bung Karno Diganti Pak Harto Dengan dalih keamanan negara Pembantaian 6 general 1 perwira 6 jam Dalam 1 malam Mati Di lubang tak berguna Tak ada dalam perang Mahabharata Bahkan di sejarah dunia Hanya di sejarah Indonesia Pemusnahan golongan kiri PKI Wajib mati Pemimpin otoriter Repelita Rencana pembangunan 5 tahun Bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun Di tahun-tahun berikutnya Kudapati penembak misterius Tak ada salah apalagi benar Tak ada hukum negara Pembantaian di mana-mana Diburuh sampai god Dor di mulut Dor di kepala Dikat tali Dikapani karung Penguasa punya tahta Yang tidak ada Bisa diada-ada Akulah sengkuan yang sakit Berusaha mengenang setiap luka Di dada Di punggung Di batuk yang berlapis Tuberkulosis Malam Jumat 21 November 1974 Setiap malam Jumat Yasin dilantungkan dengan hidmat Bintang-bintang Berzikir di kedipannya Suara-suara binatang melengkingkan Pujian untuk Tuhan Istriku Masih mengenakan mukena Mengambilkan minum dari dapur Di kejauhan Terdengar warga desa gadu Ya Adilis saja Si keluarga rampuk itu Usir saja dari kampung sini Bakar saja rumahnya Betul Di lubang bilik Ada banyak obor dan petromak Menyala teriakan tegas Saudara Sengkon Saudara sudah di kemung abri Kamu selamat menyerahlah Saudara tidak bisa kabur Istriku kaget Kok kamu kan Kebingungan Demi Allah Saya tidak berbuat jahat Masih dalam suara yang sama Kalau saudara tidak mau keluar Dalam hitungan tiga Kami akan mengeluarkan tembakan peringatan Satu Dua Secepatnya aku bisa Di pintu Ratusan warga Mulai melontarkan Sumpah serapa Anjing Babel Bagul Tari sampah Segalanya ada di mulut warga Kata-kata Tak mewakili Peri kemanusiaan Warga desa Mengis Seperti serigala Tak ada rasa kasihan Dari batu sampai bambu Dari golok sampai balok Diacung-acungkan ke arahku Serentak berkata Allah Akbap Batu Bambu dan balok Peterbangan ke arahku Saudara-saudara sekalian Tolong hentikan Biarkan pengadilan yang memutuskan hukuman Aku masih diselimuti kebingungan Disambut raja seluruh badan Kepalaku Ditolong senjata raja sepanjang Mendekati puluhan abdinan polisi Yaaah Gantung saja Pasang orang yang tak tahu diri Pasang pemasyarakat Tidak Ayo Tidak Aku dikrumuni pukulan warga Afri dan polisi ikut-ikutan menandang suara tembakan di langit terdengar sayum aku terkapar di tanah seorang abrimung busurku darah dan besik tanah bercampur di rubuh aku dilemparkan ke atas bak mobil kondisi antara sadar dan tidak selalu kejadian sesosok tubuh lemparkan lagi ke atas bak mobil perhatikan wajah yang penuh luka itu karta kami ditangkap atas tuduhan perampokan juga pembunuhan sengkon dan karta terima kasih baik nak dari puisi yang kamu tonton ini kira-kira apa puisi itu halo puisi tentang pelawan ya oke tentang pelawan oke disini pembacaan puisi kita lihat dua genre yang berbeda ya satu lagi atau dua suasana yang berbeda ini saya lihatkan karya zamawi imron saya mau mencoba menjadi muda kembali dulu tadi puisinya orang tua itu nah saya mohon ketika saya membaca puisi yang agak takzim sedikit kita semua mengenang wajah ibu kita masing-masing yang tidak merasa dilahirkan oleh ibu boleh membayangkan yang bukan-bukan yuk kalau sudah berhenti tertawa saya mulai kita takzim sekarang dan Allah menyaksikan kita bahwa kita ini anak yang punya sikap birul waliden ibu ibu kalau aku merantau lalu datang musim kemarau sumur-sumur kering daunan pun gugur bersama ranting hanya mata air-air matamu ibu yang tetap lancar mengalir ibu kalau aku merantau sedap kopior susumu dan rontah kenakalanku di hati ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinjuan karena hutangku padamu ibu tak kuasa aku bayar hutangku padamu ibu tak kuasa aku bayar hutangku padamu ibu tak kuasa aku bayar ibu adalah gua pertapaanku dan ibulah yang meletakkan aku disini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang ibu menunjuk ke langit kemudian ke bumi aku menganggu meskipun kurang mengerti ibu bila kasihmu ibarat samudera sempit lautan teduh tempatku mandi mencuci lumut pada diri tempatku berlayar menebar pukat dan melempar saw lokan-lokan mutiara dan kembang laut semua bagiku ibu kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan namamu ibu yang akan kusebut paling dahulu lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu kalau aku berlayar lalu datang angin sakal Tuhan yang ibu tunjukkan sudah ku kenal ibulah itu bidadari yang berselendang bianglala sesekali datang padaku menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku kalau anda membeli galah carilah bambu di Surabaya kalau ada ucapan saya yang salah berikanlah maaf kepada saya selamat baik nak dari dari dua puisi tadi ada perbedaan ada oke puisi pertama kita identifikasi dulu bagaimana pembawaan dari si pembaca puisi tadi apakah dia berapi-api atau semangat dengan emosi yang diluapkan oke jadi begini ya kenapa ada perbedaan di situ puisi ini sama juga dengan lagu apakah ketika kita menyanyikan lagu sedih menampilkan mimik wajah atau menampilkan wajah kita dengan riang atau dengan bahagia lagunya sedih tentu tidak tentu tidak kan contoh gini kamu lagu wajib nasional maju tak gentar tapi wajah kamu sedih kira-kira sampai pesannya kepada yang mendengar tidak itulah mengapa puisi pembacaan harus disesuaikan dengan suasana dari puisi tadi jika puisinya tentang ibu tadi sedih maka kita harus menampilkan mimik wajah gerak tubuh gestur kita disesuaikan dengan genera puisi mengapa dibuat seperti itu agar pesan yang disampaikan kepada pendengar itu dapat dipahami dan dimengerti oleh pendengar bahkan pendengar ketika seorang baca puisi sedih secara tidak sadar terkadang pendengar itu ikut menangis karena apa dia ikut merasakan kesedihan dan bisa merasakan kesedihan yang ada di dalam setiap baik dari puisi tadi puisi pertama tentang mata luka tadi itu puisi itu menceritakan tentang ketidakadilan penegakan hukum di negeri ini pada tahun 1974 dua orang petani yang bernama Sengkon dan Karta dituduh melakukan pembunuhan kepada sepasang suami istri dan mereka dipenjara pada saat melakukan penyelidikan aparat melakukan perbuatan represif seperti menyiksa Sengkon dan Karta itu disiksa agar mau mengaku sementara mereka bukan pelakunya singkat cerita dia dipenjara setelah sekian belas tahun ada hukum peninjauan kembali maka dilakukan peninjauan kembali salah satu pelakunya kebetulan satu sel dengan dia pelaku pembunuhan suami istri itu dan dia mengakui bahwa dia yang membunuh sehingga dilakukan peninjauan kembali persidangan ulang Sengkon dan Karta dinyatakan tidak bersalah tetapi masih dipenjara oleh sebab itu kita mendengar tadi ada ketidakadilan makanya tadi si Peri Peri Andi tadi membacakan puisi tadi dengan berapi-api ini kita lihat ini seperti yang saya buat disini ini dari puisi Karangan Sapardi Joko Damono Almarhum yang yang fana adalah waktu kita abadi memungut detik demi detik merangkainya seperti bunga sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa tapi yang fana adalah waktu bukan tanyamu kita yang abadi ini karangan dari Sapardi Joko Damono jadi apa ini maksud dengan puisi itu nak puisi itu kalau menurut Auden mengemukakan bahwa puisi lebih merupakan pernyataan perasaan yang bercampur baur puisi merupakan suatu karya yang terbentuk atas susunan kata penuh makna jelas mengapa puisi itu memiliki banyak kata-kata kias di situ dalam pembuatan puisi kita akan menggunakan yang namanya diksi atau pemilihan kata dalam pembuatan puisi sengaja kita buat tidak makna sebenarnya disitulah letak dari keindahan dari sebuah puisi jadi menurut Herman puisi merupakan bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif yang disusun dengan mengonsentrasikan struktur fisik dan struktur batin jadi dari dua pendapat ini dapatlah kita simpulkan puisi diungkapkan dengan teknik tertentu sehingga dapat membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri pembaca atau pendengarnya di yang pertama tadi apakah anak-anak melihat bagaimana gerak tubuh dari si pembaca puisi dia bilang ditembak di kepala ditembak di badan tangan diikat dia bergerak setelah itu dia memperlihatkan wajah-wajah kesedihan mohon ampun segala umpatan segala macam tadi terlihat kan iya jadi saya mau tanya dua perbedaan perbedaan puisi pertama dan kedua apa saya ulangi sekali lagi apa perbedaan dari puisi pertama dan puisi kedua puisi pertama dulu puisi pertama dibacakan dengan berapi-api atau dengan penuh semangat sementara puisi kedua nada suaranya cenderung turun ibu katanya kalau tadi sengkon dan karta kan gitu itu yang dimaksud dengan suasana dari sebuah puisi oke kita lanjut suasana puisi ini salah satu saya angkat puisi karya Safar di Joko Damono aku ingin disini kita perhatikan pada baris pertama aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan kata yang tak sempat di ucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada paham baca nih udah paham puisi ini oke kita identifikasi apa suasana yang pertama saya buat cluenya suasana puisi aku ingin ini ungkapan cinta seorang kepada kasihnya dapatkan dapatkan merasakan dia mampu merasakan seseorang itu untuk berkorban seperti pengorbanan kayu kepada api dia mampu berkorban atau dia mau berkorban seperti pengorbanan kayu kepada api apa kira-kira lagi puisi suasananya apakah sedih senang bahagia sedih mana kata kuncinya dia dikatakan sedih apakah ada disini tangisannya disini kesedihan coba identifikasi dari setiap baris puisi ada nah tunjuk mana dia aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu kata kuncinya kayu kepada api yang menjadikannya abu berarti kayu ini habister terbakar terbakar dia rela berkorban dia rela hancur demi orang yang dia cintai baik kedua mana lagi kalau baik kedua apa suasananya oke maaf baris ketiga dan keempat apa suasananya sedih juga oke mana dia hujan yang mencini dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada oke begini jika kita mencintai sesuatu ini saya saya tanya ya jika kita mencintai sesuatu kita otomatis rela berkorban kan cintai kita dengan ibu kita kita pasti rela berkorban untuk ibu kita kan benar tidak apakah pengorbanan ananda kepada ibu nda adalah suatu kesedihan atau kebanggaan kebanggaan atau kehormatan sedih atau bangga ketika ananda berkorban untuk ibu bangga sar inilah dia jadi kalau dikatakan ini sedih rasanya kurang tepat karena apa dia bangga dia nikmati dan dia ikhlas berkorban demi orang yang dia cintai walaupun dia hancur makanya saya contohkan tadi ketika ananda berkorban untuk ibu contoh contohnya itulah ketika ananda berkorban untuk ibu apakah ananda merasa sedih tentu jawabannya tidak ananda bilang tadi apa bangga bahagia kalau sedih berarti tidak ikhlas benar benar gak benar contoh ini ajalah kita infak di dalam kota infak masjid ketika ananda menyisihkan sebagian rezeki ananda untuk dimasukkan ke dalam kota infak apakah ananda sedih atau ananda bahagia bahagia mengapa karena ikhlas itu dia disini tentang keikhlasan dalam berkorban ketika kita mendermakan harta kita itu kan bentuk suatu pengorbanan kan kalau dalam mata manusia atau dalam ilmu matematika sesuatu yang kita berikan ke orang maka dia berkurang benar gak benar hitungan matematikanya begitu tapi kalau di mata Allah hitungannya berbeda ketika kita menyisihkan harta kita kepada orang lain itu bentuk suatu pengorbanan kita tergantung besar dan kecilnya lagi kadang ada orang seribu dia ikhlas seratus ribu dia tak ikhlas tapi masukkan aja supaya bisa masuk ke dalam frame oke paham ya yang dimaksud disini tidak ada kesedihan sebenarnya keikhlasan kebahagiaan kehormatan karena dia rela berkorban dengan ikhlas tanpa diminta oke aku ingin mencintaimu dengan sederhana oke paham itu yang dimaksud dengan suasana puisi tadi tema puisi jadi disini tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan termasuk puisi juga tema puisi ini menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya meskipun bahasa digunakan dalam puisi cenderung bermakna konotatif tetapi tema puisi salah satunya dapat dirunut dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut seperti sengkon dan karta tadi temanya apa sengkon dan karta tadi sudah saya ceritakan apa temanya kira-kira itu ketidakadilan itu dia itu dia brilliant ketidakadilan itulah temanya secara tidak langsung sang penyair tadi mau memperlihatkan kepada kita hukum hanya untuk orang kaya orang miskin gak boleh ngomong hukum orang miskin bebas dihukum apapun disiksa dipenjara bertahun-tahun tanpa peradilan yang jelas nah itulah maksud dari penyair tadi ingin menyampaikannya dia ingin memperlihatkan betapa bobroknya sistem hukum yang ada di negeri ini pada saat itu kita lanjut disini ada puisi karangan saya sendiri kita identifikasi dari temanya dulu demi masa sesungguhnya manusia merugi pada akhirnya aku hilang dalam fana terlarut dalam manisnya dunia hingga waktupun habis dan akhirat yang nyata rakus mereguk racun dunia terdiam bagai sebongkah batu yang tiada berguna ketika berhadap terhadapan dengannya kelu tak mampu berkata apa-apa aku lalai di masa muda hingga senja dan malam itu tiba teruruk dan tenggelam dalam bumi tiada berkawan dan berkasih tinggallah sendiri kini ku yakin fatwa kitab itu nyata menjerit dan melenguh tiada berguna ku berbisik pada bumi yang kian menghimpit di sisa penyesalan yang kian sempit bumi pun berkata inilah yang nyata hanya kau sendiri yang fana menghadapi perhitungan dari yang maha mulia dimana temanku dimana kasihku aku cemas takut tiada sanggup berkata tubuhku dihempas dihantam dipukul dalam penyesalan yang selama ini selalu kulupakan temanya apa ini temanya apa ini penyesalan penyesalan kenapa dia menyesal karena dia menyesal setelah dia meninggal itu dia karena saya yang buat saya tahu jadi disini secara tidak langsung saya ingin menceritakan begini temanya ini ini dia manusia merugi dalam hidup ini bebas kalau mau buat apapun anda mau buat apapun di dunia ini silahkan merampok mencuri semuanya korupsi menzalimi orang lain silahkan kerjakan apapun perbuatan yang dibenci Allah silahkan tapi ingat tapi ingat akan ada penghakiman nanti dan kita akan menyesal ini maksud dari puisi saya bebas bebas berbuat apapun ini dia ketika berhadapan dengannya saya buat kapitalnya ini ini maksudnya perhitungan dari Tuhan yang maha kuasa Allah ini dia suasana di puisi ini apa senang kah sedihkah banggakah apa ini suasananya mana kata kunci di puisi ini mengatakan bahwa dia sedih ayo ini satu di sisa penyesalan yang kian sempit ini ku berbisik pada bumi yang kian menghimpit di sisa penyesalan yang kian sempit ini aku cemas takut tidak sanggup berkata tubuh ku diantam yang selama ini selalu kulupakan ini ada dikatakan sendiri jadi kita perhitungan kita ini sesuai dengan baik baik pertama penyesalan hingga waktu pun habis dan akhirat yang nyata baik kedua telu tak mampu berkata apa-apa takut ini takut terdiam bagai sebongkah batu yang tiada berguna ketika berhadapan dengannya telu tak mampu berkata apa-apa ini takut suasananya mencekam di bait kedua di bait ketiga aku lalai di masa muda hingga senjada malam itu tiba teruruk dan tenggelam dalam bumi tiada berkawan dan berkasih tinggallah sendiri aku lalai di masa muda disini penyesal aku lalai di masa muda oke paham ini maksud dengan suasana puisi jadi suasana puisi itu kalau saya katakan pandangan saya itu cita rasa dari sebuah puisi ketika kita lihat tadi ibu puisi ibu tadi sama puisi sengkon dan karta anak-anak juga bisa menilai puisi ibu tadi temanya tentang ibu bagaimana jasa-jasa ibu dan pengorbanan ibu kepada kita sedangkan sengkon dan karta tadi apa ketidak ketidak adilan oke kita lanjut disini ada sebuah puisi yang judulnya si bengis oke ini saya kasih contoh untuk satu baiknya jadi larik puisinya langit merah senja menyembunyikan kesedihan keresahan dari jiwa-jiwa yang menanti kepastian berusaha dan terus mencoba peruntungan makna dari baik ini yaitu kesedihan akibat menunggu sesuatu yang tak pasti dan selalu berusaha meskipun gagal yang kedua berharap pada sesuatu yang tak pasti menanti dengan harapan tiada henti menahan lara yang tiada bertepi hanya sabar yang terselip di hati masih sama ya maknanya ya coba tengok baik kedua apa ini kira-kira maknanya apakah masih sama masih ya oke masih sama yang baik ketiga sungguh penantian ini begitu berat sungguh penantian ini begitu dibenci hati merintih dengan cemas pikiran terus menerawang dengan cepat masih sama ya maknanya oke kita lanjut ke baik keempat bangsaku sedang menangis menahan penderitaan dari si bengis memporak-porandakan keharmonisan bangsa yang semakin hari semakin sinis maknanya sedih kesedihan melihat bangsanya lihat ini kita identifikasi lagi nomor 5 tanah airku merintih sengsara gunung dan laut pun berduka bintang malam tiada lagi bersama sampai kapan terendam dalam lara oke masih sama si bengis asik berpesta pora bersama teman dan sanak saudara menikmati harta dengan rakusnya tanpa memperdulikan bangsa yang menderita apa maknanya kece kecewa kepada si bengis oke kecewa nomor 7 apalah daya sebagai rakyat biasa hanya bisa menonton dan bergumam sampai-sampai menjadi demam demam merasuk hati yang penuh kekecewaan oke ini dia masih sama nomor 8 katanya tampilan sederhana itu baik tapi penilaian itu terlalu picik apalagi yang katanya Wong Cilik ternyata aslinya sangat mencekik maknanya ayo nyerah pas nomor 8 ini maknanya jangan tertipu dengan penampilan paham katanya tampilan sederhana itu baik itu dia tapi penilaian ini terlalu picik apalagi yang katanya orang kecil ternyata aslinya sangat mencekik nah itu dia ini kan katanya tampilan sederhana itu baik positif tampilan sederhana sementara ternyata aslinya sangat mencekik ini kan negatif konotasinya makanya ini jangan tertipu dengan penampilan sejauh ini paham atau ada yang mau ditanyakan mengenai tema suasana paham paham oke nanti kalau ada pertanyaan hubungi saya aja ya nak oke sampai disini dulu pertemuan kita pada hari ini mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung anak-anak kita ucapkan Alhamdulillah Robbil Alamin semoga pembelajaran hari ini mendapatkan mendapatkan luar biasa ilmu yang diberikan oleh Allah pada hari ini lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dadah bye